Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Senang berjumpa lagi dan kami disini channel Dain Bapur Di tutorial kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita Oke di kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara menggunakan chart besar Oke disini sudah ada beberapa data nantinya Data ini kita akan masukkan ke dalam chart atau grafik Jadi nilai-nilai nanti ini kita bisa melihat perbandingan antara nilai Agus dengan nilai Dinda Kita lihat grafiknya dari nilai 1, nilai 2, dan nilai 3 Oke kita langsung saja Pertama kita blok dulu data yang mau kita jadikan grafik Blok Lalu kemudian kita pilih insert Kemudian ini ada Tab chart Disini ada berbagai macam Ada grafik Ini ibar Ada Radar Kemudian ada line chart Area chart Nanti kita lihat perbedaan Satu persatu ya Kita Kolum dulu ya Kolum Coba Kita mau 3 dimensi Langsung muncul Atau 2 dimensi Kita coba yang Kelihatan nyata Kita coba yang 3 dimensi Seperti ini Ya Ini Nah Chart ini Kita bisa ubah desainnya Ini ada Kemudian kita bentuk desain Kemudian kita pilih Bentuk desain yang kita inginkan Kita mau ya Nah Lantas bagaimana Misal Kalau chart ini Saya mau pindahkan Ke Seat lain Coba Kita copy Kita bikin seat baru Dan kita paste Bisa ya Namun Ada cara Yang bisa kita lakukan Agar Chart ini nantinya Ketika di print Dia akan Full 1 Kertas Oke Kita hapus dulu Tepuk seatnya dulu Kembali Kita block Atau kita Ya kita block Chart ini Lalu Kita pindah ke Tab desain Lalu Pindah ke pojok kanan Ada move chart Nah Kemudian kita klik Move chart nya Lalu kita mau pindahkan Ke seat mana Kita bikin seat saja Baru Misalnya ini Kita kasih grafik Misalnya Grafik Lalu kita tekan Oke Nah secara otomatis Chart ini Atau grafik ini Akan membuat Dirinya sendiri Membuat Seat baru Dan nantinya Dan nantinya Ketika kita print Dia akan full 1 kertas Itu Adalah bagaimana Cara Memindahkan grafik Atau memindahkan Chart ini Ke Seat yang baru Nah Kita coba Lagi Di Chart yang lain Misalnya kita Mau Lain misalnya kan Lain Kita mau lain 3D Atau lain Dua dimensi Kita lihat Lain dua dimensi Saja dulu Nah seperti ini Kita bisa langsung Melihat Perbedaan Antara Nilai Andi Dengan nilai Dinda Misalnya kan Nah itu Untuk Memindahkan Chart ini Ke Seat yang baru Sama saja Kita tetap Ke menu Tab design Kemudian move chart Lalu New sheet Kita Bikin misal Lain Lain Seat lain Ya Tekan Enter Nah Maka akan muncul Dengan sendirinya Dia akan membuat Seat lain Oke Kita coba Sekali lagi Misal Kita buat Ini Apa ini Susah juga Ini Rumit Cara bacanya Juga Tidak usah itu Ini Ini Teman-teman Bisa langsung Praktikan Ini Ya kan Kalau ini Ini Bagaimana ini Oh Inilah Bagus ya Karena langsung Ada garisnya Combo Scatter Bubble Atau Cara bacanya Gimana ya Ini Seperti ini Oke Kemudian Design Move chart Misal kita Pilih Garis Garis Kita coba Garis Ini Seperti itu Kita ganti Warnanya Formatnya Ini Format apa ini Format Ini Oke Sekian Setelah singkat Yang bisa Kami sampaikan Semoga Bermanfaat Sampai Ketemu Tari Sampai 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 Sampai